Dari bayi sampai sekarang, usia kurang lebih 3,5 tahun, kalau anak selalu pilek ya, sering banget meler, sembuh panggung 2-3 hari, terus besok pilek lagi. Kipas, mari kita bahas. Pilek merupakan suatu kejalan dari suatu penyakit, tidak respon tubuh terhadap pangkuran debu, bakteri, dan fils yang masuk ke dalam saluran nafasan. Pada bayi dan anak, pilek itu tidak perlu langsung diobati, kecuali ada tanda bahaya seperti sesak nafas, demam tinggi, nafas sepat, dan dehidrasi. Normalnya, saluran pernafasan manusia menghasilkan lebih setiap harinya untuk menangkap berbagai partikel yang masuk ke tubuh dan menjaga agar tidak menginfeksi tubuh. Akan tetapi, jika daya tahan tubuh menurun dan infeksi virus dan badai sangat kuat, maka produksi lambir akan semakin banyak, akibatnya yang menunggu dalam suatu saluran nafasan dan menibukan kejalan pilek. Jika terus berulang, maka perlu diperhatikan apakah bayi sering terpapak asap rokok atau polusi, maka minumnya tidak cocok, kontak dengan orang sakit, atau mungkin bisa karena pangkuran debu di rumah dan area bermain. Lalu, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, pastikan meditasi rumah itu bayi, kemudian hindari kontak dengan orang sakit, berjemur setiap pagi di bawah sinam, matahari 10-15 menit untuk mendapatkan vitamin D, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh, yaitu makanan dan minuman berkisi, apabila sulit, maka bisa diberikan dalam porsi sedikit tapi sering, minum air dikidang banyak, jika masih bayi masih tidak boleh kendor ya, kemudian evaluasi apakah ada yang beropak di rumah atau tidak, karena hal itu akan berpengaruh terhadap saluran nafas. Kalau misal pilat itu terus berulang, disarankan untuk berkonsultasi langsung dengan dokter spesialis anak terdekat. Nah, itulah tadi pembahasan kenapa bayi itu keadaan dalam anak sering banget pilat, melet terus, ya bisa jadi itu karena respon alergi, ataupun infeksi, atau bisa hal lain-lain bisa dikonsultasikan lebih lanjut kalau misalkan belum sembuh-sembuh. Oke, video ini ya untuk para porsi-porsi yang mungkin punya anaknya, komenlah terus setiap pagi, ataupun susah sembuh filetnya ya, jangan lupa untuk like, dan save dulu ya konsultasikan ini kalau misalkan dibahas nanti, see you on the next video, bye-bye!